Dalam tren negatif, Seto Nurdian Toro isyaratkan mundur dari PSS Sleman. Pelati PSS Sleman, Seto Nurdian Toro, kembali menyampaikan permohonan maaf untuk ke-6 kalinya usai timnya dikalahkan oleh Bayangkara FC pada laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023. Atas kekalahan ini, Seto tampak memasang badan, ia mengaku menjadi orang yang bertanggung jawab atas hasil buruk ini. Bahkan, ia seakan memberikan isyarat untuk melepas kursi kepelatihannya di PSS Sleman. Masalah hasil, itu tanggung jawab saya, ke depan, manajemen tentunya akan berpikir ulang tetapi apapun itu harapannya ke depan PSS Sleman akan lebih baik, siapapun itu. Siapapun yang bekerja untuk PSS tahun depan harapannya bukan hanya profesional tetapi bekerja dengan hati. Ini di luar perkiraan kami, tapi apapun itu pemain dan tim pelatih sudah mencoba semaksimal yang kami mampu, ungkap Seto. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdian Toro, memuji kedewasaan supporter usai timnya kalah, kedewasaan supporter PSS ini mendapat apresiasi dari Seto Nurdian Toro. Sebagai pelatih kepala, dia sadar bahwa 6 kali kalah secara beruntun merupakan hasil yang sangat mengecewakan. Seto pun sampai malu ketika datang ke Jumpa Pers untuk menyampaikan permintaan maaf lagi kepada supporter. Namun yang menjadi perhatian pelatih berlisensi AFC Pro ini adalah kedewasaan supporter. Yang saya mau garisbawahi dari kejadian sore ini adalah saya salut sama supporter, bagi saya ini luar biasa. Itulah BCS, itulah teman-teman supporter PSS, bagaimana kedewasaannya, bagaimana support kami dari awal sampai akhir untuk membawa tim menjadi lebih baik, kata Seto usai pertandingan. Terima kasih telah menonton!